Sakit hati pernah jadi korban penipuan tiket konser Blackpink. Seorang mahasiswa di Semarang justru menjadi pelaku penipuan tiket konser Coldplay. Mahasiswa ini ditangkap saat reskrim Polsek Taman Sari dan saat reskrim Polres Metro Jakarta Barat di rumah indekosnya di Semarang, Jawa Tengah. Dengan menyamar sebagai perempuan, pelaku lewat media sosial ini mengaku memiliki 20 tiket Coldplay yang siap dijual. Korban kemudian melakukan transaksi pembayaran dengan harga 1 tiket 5,5 juta rupiah. Namun setelah dibayar, tiket tak kunjung dikeberikan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dikeluarkan dari kampus dan hukuman penjara selama 4 tahun. Pelaku melakukan tindak pidana ini karena katanya mau balas dendam. Karena dia juga dulu katanya pernah ketipu. Pernah ketipu waktu mau beli tiket konser Blackpink. Karena dia kecewa, ditipu sama orang, akhirnya dia membalas dendam katanya dengan menipu orang yang akan membeli tiket.